Hai Sobat Jinggu, jumpa lagi dengan Blasem Official Sim 19, semoga Sobat sukses selalu. Guys, langsung aja ya ke episode selanjutnya, di mana adegan ibu menteri keuangan dan Kang Piljik mereka bertemu dan mereka membicarakan masalah uang. Kang Piljik membayar sejumlah uang kepada ibu menteri keuangan. Kang Piljik berkata, kamu ingat tanggalnya untuk pembayaran, walaupun sedang berduka. Dan kamu juga takut Tuhan mengetahui kenapa suamimu pergi. Kalau kamu ketakutan, kenapa kamu melakukan hal itu? Ibu menteri menjawab, karena memang dari awal aku membeli lukisan itu untuk digunakan. Aku melakukannya sesuai dengan rencana apa yang salahnya dengan itu. Ada perwira pertahanan kota, dia tertarik dengan kasus ini. Perwira rendahan tidak bisa menyakitiku, itu akan membuat Tuhan kita tidak senang. Dengan ketusnya berkata itu. Setelah mendengar semua perkataan dari istri menteri keuangan, Kang Piljik menjawab, baik kakak. Tiba-tiba istri menteri keuangan menamparnya, guys. Marah dan berkata, bukan berarti aku baik padamu, kamu bisa memperlakukan aku seperti kakakmu. Kang Piljik kaget dan pergi. Yahwah dimarahin oleh mertuanya karena datang terlambat. Lalu Yahwah memberikan kue beras kepada mertuanya. Yahwah menjawab, sambil perjalanan pulang aku membeli ini, yang dimana biasanya suamiku biasa membeli ini untuk ibu. Ibunya tetap marah dan menghukum Yahwah untuk diam di kuil. Ibu mertuanya sambil melihat kue berasnya sambil mengatakan ini adalah makanan favorit puteraku. Ada seorang pria yang melihat kue beras favoritnya dan dia membelinya sambil mengatakan, aku sudah lama tidak memakannya kalau lewat sini. Dan bertanya di mana tempat wanita biasa berkumpul, ibu. Ibu penjualnya menjawab di Myung Do In. Nah guys, ini siapa belum tahu ya apakah suaminya Yahwah atau bukan. Karena kan di awal taunya sudah tidak ada pas menjelang pernikahan. Yahwah bersiap akan datang ke birok kepolisian untuk membantu kekasihnya janda personalia. Bichat melapor kepada Pak Soho bahwa Jang Soho menuju ke birok kepolisian bersama wanita berkerudung. Mendengar hal itu Pak Soho lalu bergegas ke sana. Jang Soho dan Yahwah mendatangi birok kepolisian dan menyogok mereka supaya bisa bertemu dengan tahanannya. Setelah masuk, Yahwah meminta kepada pria itu untuk mempercayainya bahwa Yahwah akan membantu mengeluarkannya dan bertemu kekasihnya. Yahwah menyuruh minum tonik supaya pria itu pingsan dan Yahwah bisa membawanya. Lalu Yahwah memberikan cincin kekasihnya sebagai bukti. Pada saat pihak petugas mulai curiga dan meminta Yahwah membuka cadarnya apalagi dengan memaksa. Yahwah berusaha untuk mengelak sampai pada akhirnya Pak Soho datang guys dan membantu Yahwah menutupi wajahnya karena cadarnya terlepas. Yahwah sendiri kaget ada Pak Soho datang lalu Yahwah pergi dan melanjutkan rencananya. Pria itu pingsan setelah meminum toniknya dan penjaga semua kaget dan berkata kalau pria ini kena wabah dan membuang badannya ke hutan. Setelah dibuang baru anak buahnya Jang Sohun dan Yahwah mau membawanya guys. Namun Pak Soho memanak ke arah Yahwah. Keinginan Pak Soho adalah jangan membawa pria itu tapi Yahwah justru menghalangi dan berlari. Dan Pak Soho berusaha mengejarnya dan Yahwah mengatakan Kamu ternyata sudah tahu persis siapa aku sebenarnya dan apa yang kamu inginkan sekarang. Aku hanya ingin kamu berhenti melakukan ini semua. Kamu tahu betapa seriusnya kejahatan ini kalau kamu sampai tertangkap bagaimana? Apa perlu aku bicara dengan penasehat negara bagian Kirisok yaitu ayahnya Mertua Yahwah. Mereka berdebat terus guys lalu Yahwah pergi dan memukul pelan kudanya sehingga kuda Pak Soho pergi. Dan Pak Soho berjalan kaki dari hutan ke kantornya. Ayahnya Yahwah mendapatkan laporan kalau pria yang akan dieksekusi itu mendadak terkena wabah dan tubuhnya hilang. Ayahnya Mertua Yahwah hanya mengatakan jangan sampai terdengar oleh rakyat kalau orang yang akan dieksekusi ternyata hilang. Hukum saja petugas yang menjaganya karena lalai. Dan tidak usah perdulikan tubuh yang sudah tidak selamat dan hilang. Ayahnya Yahwah hanya berpikir siapa yang kurang ajar melakukan hal ini semua. Dalam pertemuan ibu-ibu kali ini mereka membahas tentang janda menantu personalia. Yang dimana sekarang semua orang sudah mengetahui gosipnya. Dan ibu menteri personalia pun sekarang tidak berani kumpul-kumpul lagi karena sangat malu. Pak Soho datang menemui Yahwah di Myungdo. Dan Yahwah datang membawa belati kecil dan mencoba mengertak Pak Soho untuk bundir guys. Dan mengatakan ini yang kamu inginkan. Kamu ingin melaporkanku. Pak Soho cuek dan diam saja guys sampai Yahwah bingung sendiri. Pak Soho menjawab sambil menghampiri Yahwah dan mengatakan aku ingin dimaafkan. Karena kamu bebas mengambil jalan hidup kamu. Tetapi melihat seseorang bundir di depan mata itu adalah hal yang berbeda. Yahwah mengancam balik dan Pak Soho tidak peduli terus dan menekati Yahwah guys. Dan Pak Soho marah dan menjawab kenapa kamu sampai sejauh ini. Matanya sambil berkaca-kaca lalu mereka saling memandang. Adegan kakaknya Pak Soho seperti biasa di perpustakaan mengambil informasi dari informannya yang diselipkan di buku. Tertulis kalau Choi Young Soo memiliki seorang adik perempuan yang dimana setelah hilang adiknya menikah dan menjadi menantu penasihat Kiri Sook. Kakaknya kaget membaca itu. Lalu Yahwah dan Jang Soo Woon berpamitan dengan menantu janda personalia dan kekasihnya yang sudah diselamatkan. Mereka mengucapkan terima kasih ke Yahwah dan mereka pergi. Adegan Yahwah membuka cadarnya guys depan Pak Soho. Dan Pak Soho kaget Yahwah berani membuka cadarnya. Lalu Yahwah memperkenalkan dirinya bahwa saya menantu dari penasihat Kiri Sook. Nama saya Cho Yahwah. Nah guys sekian episode 6 part 2. Ditunggu kelanjutan episode selanjutnya. Please like, sub, dan komen ya. Terima kasih.